Jadi gini Pak Ustadz, yang selama, saya ingin memantapkan aja, yang selama ini saya lakukan sholat hajud itu kan 11 itu niat saya itu, pertama niat itu sholat hajud, yang kedua sholat taubat, niat-niat, terus yang ketiga niat sholat hajat, terus yang keempat sholat niatnya sholat mutlak, terus yang terakhir widir. Nah ini sudah benar atau bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Terima kasih. Boleh, boleh aja. Cuma beda nama doang kan, sholatnya tetap dua rohka salam kan? Iya betul. Boleh Pak Ustadz. Yang pertama niat hajud, yang kedua niat sholat hajat, yang ketiga niat sholat istighoro, yang keempat niat sholat taubat, yang kelima misalnya niat sholat, apa tadi, niat sholat sunnah mutlak, boleh sebenarnya semuanya mutlak gitu, dikasih nama-nama begitu boleh. Oke, ya itu aja sih Pak Ustadz. Kalau saya niatnya tahajud aja semua Pak Ustadz, tapi kan mohon ampun, mohon ada hajat, ada hajat. Boleh, boleh. Atau tidak ada disebut namanya, udah pokoknya niat sholat sunnah aja dua rohka. Kalau gak disebut namanya gimana Pak Ustadz? Niatnya? Tidak problem. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kenapa disebut mutlak? Itu namanya sholat sunnah tanpa nama. Bayang Tuhan nih, misalnya sholat duha. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Di waktu duha sholatnya, tidak dikasih nama, itu namanya sholat sunnah mutlak. Waktunya panjang, itu membentang. Ya, dari matahari, dari waktu duha sampai 10 menit sebelum duhur. Sholat lagi, sampai berapa ratus rohkaat, misal. Ya, itu namanya sholat sunnah mutlak. Rokkaatnya tidak dibatasi, ya, namanya tidak usah dikasih nama. Namanya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Sholat sunnah tanpa nama. Rokkaatnya bebas berapa saja. Jadi sholat tahajud, itu bagian dari sholat sunnah mutlak. Ya, dari sisi apa? Dari sisi jumlah rohkaatnya berapa saja boleh. Ya. Nah, jumlah rohkaatnya berapa saja boleh. Tapi kaifiatnya, matna-matna, dua rohkaat salam, dua rohkaat salam. Ya. Makanya orang mau trawes sebelas rohkaat, silahkan. Dua puluh tiga rohkaat, mau enggak. Tidak sholat, terawes saja boleh. Tapi, kenapa yang dua puluh tiga boleh? Yang sebelas boleh. Kalau di Madinah, tiga puluh tujuh rohkaat. Dua puluh rohkaat itu. Terawes, nanti jam dua belas kita datang. Sholatul Qiyam, rahimahkumullah. Berapa rohkaat itu? Kita kira 11 rohkaat. Tidak dua rohkaat lagi, dua rohkaat lagi. Sampai akhirnya ternyata 17 rohkaat. Itu 37 rohkaat. Saya kira cuma di Madinah saja. Eh, di Mekah juga. Di Mekah juga. Sama. Itu. Kenapa itu? Dua, tiga boleh. Tiga, tujuh boleh. Sebelas boleh. Karena itu betul lah. Berapa saja. Tapi, kiviatnya di Mekah. Warokat salam. Warokat salam. Ya. Sudah dulu nih, Bunini. Sudah lewat. Oke. 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 Selamat menikmati.